Senapati Agung Kurawa. Bisma berdiri paling depan memimpin bala tentara Kurawa. Dengan bersujud, Duryudana memberikan hormat kepada Bisma. Katanya, Semoga engkau tidak berkeberatan memimpin dan membawa kami meraih kemenangan seperti Kartikya memimpin Dewata. Kami akan menuruti perintahmu seperti sapi-sapi menuruti penggembalanya. Kata Bisma. Baiklah, aku terima permintaanmu. Tapi engkau harus mengerti pendirianku. Aku tidak pernah ragu. Bagiku, putra-putra pandu sama dengan kalian, putra-putra destarata. Untuk memenuhi janjiku, aku akan melaksanakan tugasku dengan sebaik-baiknya. Setiap hari ribuan musuh akan menjelang ajal karena panah-panahku di medan perang. Tapi, aku tidak bisa membunuh putra-putra pandu. Aku tidak menyetujui perang ini. Jika dipaksa untuk membunuh putra-putra pandu, aku akan tanggalkan semua kewajibanku dalam perang ini. Selain itu, satu hal harus kau ingat. Karena, putra Batara Surya yang sangat kau kasihi itu, selalu menentang dan tidak suka dengan pendapatku. Seandainya kau keberatan dengan apa yang kukatakan, mintalah dia untuk memimpin bala Tantara Kurawa. Lantiklah ia sebagai senapati agung. Aku tidak keberatan. Bisma tidak suka karena dan sikap-sikapnya. Karena pernah berkata, Aku tidak akan ikut campur dalam perang selama Bisma masih hidup. Setelah ia mati, aku akan ikut berperang, menghadapi Arjuna dan membunuhnya. Zaman dulu, di kalangan para pemuka juga terdapat kecemburuan dan iri hati. Duryudana menerima syarat-syarat yang diajukan Bisma dan menunjuknya sebagai senapati agung bala Tantara Kurawa yang membanjiri Padang Kurusetra seperti air bah. Terima kasih.